Intro Soal nomor 14 tentang perbandingan dan skala Pada soal disini diketahui pertama panjang lebar tinggi Sebuah rumah atau sebuah model rumah pada peta adalah Berturut-turut 15 cm, 8,75 cm, dan 10 cm Kemudian diketahui juga disini skalanya sama dengan 1 banding 80 Ini yang ditanyakan panjang sebenarnya, lebar sebenarnya, dan juga tinggi sebenarnya dari rumah tersebut Oke kita ingat bahwa untuk mencari sebuah skala kita dapat menggunakan rumus S Sama dengan jarak pada peta, mohon maaf Jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya Karena disini sebenarnya PS, LS, dan juga TS ini berkaitan dengan jarak sebenarnya Maka tinggal kita ubah rumus ini menjadi JS sama dengan ya Nah caranya JSnya berarti kita pindah ruas ke sebelah kiri Dan S, si skala kita pindah ruas ke sebelah kanan Sehingga diperoleh rumus JS ini akan sama dengan JP dibagi dengan S Nah rumus ini yang kita gunakan untuk mencari pertanyaan 1, 2, dan 3 Karena ini bisa kita perumum menjadi PS atau panjang sebenarnya akan sama dengan panjang pada peta dibagi skala Kemudian yang kedua juga kita peroleh rumus Lebar sebenarnya atau LS sama dengan LP dibagi S Dan yang terakhir dari sini juga kita peroleh Tinggi sebenarnya atau TS Bentar TS ini akan sama dengan TP dibagi dengan S Nah ini tinggal kita cari satu persatu ya Oke pertama kita cari panjang sebenarnya terlebih dahulu Oke saya kecilkan Oke kita cari panjang sebenarnya Di mana panjang sebenarnya Ini rumusnya tadi kan sama dengan P panjang pada peta Yakni 15 cm Dibagi dengan S S nya berapa S nya adalah 1 banding 80 Atau PS ini akan sama dengan 15 cm dikali 80 persatu Atau kita peroleh PS nya sama dengan 1200 cm Nah pada opsi jawaban kalau teman-teman lihat disini satuannya semuanya dalam bentuk meter Jadi cm nya kita ubah dengan cara membaginya dengan 100 Atau menghilangkan 2 0 pada angka yang cm ya Sehingga kita peroleh PS nya ini akan sama dengan 0 nya hilang 2 Yaitu 12 m Nah kita lanjutkan mencari lebar sebenarnya Oke lebar sebenarnya Sama ya tinggal kita masukkan juga Lebar sebenarnya Saya tuliskan disini saja ya Ini akan sama dengan lebar pada peta Yakni 8,75 cm Dibagi dengan 1 banding 80 Atau kita peroleh nanti LS Ini sama dengan 8,75 dikali Mohon maaf Dikali dengan 80 persatu Satuannya Mohon maaf cm Atau kalau kita hitung nanti kita peroleh LS nya Sama dengan 700 cm Atau kalau kita ubah ke dalam bentuk meter Sama dengan 7 meter Oke yang terakhir kita cari tinggi sebenarnya Sama ya rumpusnya masih Ya ini tinggi sebenarnya Ini akan sama dengan tinggi pada peta Ya ini 10 cm Dibagi 1 per 80 Skalanya ya Atau nanti tinggi sebenarnya Ini akan sama dengan 10 dikali 80 Satuannya dalam bentuk cm Atau TS nya sama dengan 800 cm Kita ubah menjadi meter Ini akan sama dengan 8 meter Oke tiga-tiganya sudah kita ketahui ya Jadi panjang sebenarnya Lebar sebenarnya berturut-turut adalah Serta tinggi sebenarnya mohon maaf Berturut-turut adalah 12 meter Kemudian 7 meter dan juga 8 meter Terima kasih telah menonton